Al-Fatihah Terkait dengan pelaku yang ada di pendekatan kualitatif. Pelaku di sini adalah para informan. Ayahanda dan Bunda, kekuatan dari penelitian kualitatif itu adalah kemampuan kita dalam menentukan siapa yang akan menjadi informan penelitian kita. Untuk itu, sejak dari awal, benar-benar kita harus memiliki informasi yang banyak. Siapa yang menjadi key informan dalam penelitian kita. Dengan kita menemukan key informan yang tepat, insya Allah itu yang akan memudahkan proses-proses dalam pengumpulan data di kemudian hari. Dengan key informan juga, kita akan mendapatkan akses yang sangat optimal, terutama terkait dengan situasi di lapangan saat proses pengamatan, saat proses wawancara, saat proses diskusi kelompok terfokus. Melalui key informan nanti kita akan mendapatkan, dapat menggali informasi yang sangat strategis. Untuk itu, kenapa key informan ini menjadi sangat penting, terutama bagi teman-teman yang akan melakukan penelitian etnografi atau penelitian-penelitian yang sangat membutuhkan akses yang sangat dalam terkait dengan topik-topik yang akan kita teliti. Untuk itu, menurut Profesor Prasudi Suparan Almarhum, pelaku penelitian adalah menjadi sumber data dan informasi yang disebut sebagai informan. Untuk itu, seorang informan sebagai pemberi informasi atau informan kuji adalah orang yang dapat menjadi jurubahasa atau pemberi informasi pertama dan mendasar mengenai masyarakat dan kebudayaan yang diteliti dan juga sebagai orang yang dapat memperkenalkan peneliti kepada masyarakatnya. Kita ambil contoh, kita mau meneliti sebuah atau meneliti anak usia dini. Berarti key informannya adalah kepala sekolah dari satuan pendidikan di mana anak-anak usia dini sedang mengikuti proses-proses perkembangan diri dia. Melalui pendekatan kita dengan kepala sekolah, otomatis kepala sekolah akan memperkenalkan kita dengan staf dewan guru atau tenaga pendidik. Kemudian juga memperkenalkan dengan tenaga pendidikan, kemudian orang tua murid, atau organisasi orang tua murid, atau pemilik dari satuan pendidikan. Yang dimaksud yang kebetulan hampir sebagian besar pengembangan anak usia dini itu satuan pendidikannya dimiliki oleh masyarakat di bawah naungan yayasan. Dengan kita mendapatkan key informan yang dapat memfasilitasi kita menemui orang-orang penting itu, itu yang kemudian akan membantu kita selama dalam penelitian. Kemudian dengan key informan juga kita akan mudah mengetahui, mudah mengakses, mudah mendalami, atau mudah juga berjumpa dengan anak-anak yang akan kita teliti. Itu yang pertama. Sedangkan menurut Chris Will, juga menjadi penting, sangat penting bagi peneliti memiliki kewajiban untuk menghormati hak, kebutuhan, nilai, dan keinginan informan. Juga harus mulai diperhatikan oleh seorang peneliti. Baik itu peneliti yang sudah memiliki jam terbang, ataupun masih dalam proses awal. Terutama bagi para mahasiswa S1, atau mahasiswa S2, maupun mahasiswa S3, yang baru terpapar atau mengenal lebih dalam terkait dengan pendekatan kualitatif. Untuk itu informan menjadi sangat penting. Untuk itu kita perlu harus melindungi informan. Bagaimana cara melindungi informan itu? Peneliti perlu menjelaskan tujuan penelitian secara verbal dan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat dipahami dengan jelas oleh informan. Termasuk penjelasan bagaimana data tersebut dipergunakan nantinya, selain peneliti memperoleh izin dari informan dan memberitahukan ke semua perangkatan kegiatan penelitian. Ini juga menjadi sangat kunci atau menjadi sangat penting. Ini saja yang dapat kami jelaskan terkait dengan pelaku penelitian atau informan penelitian dalam pendekatan kualitatif. Demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.